Sekarang Bapak membawa tanaman buah tim. Walaupun tanaman ini berada di wilayah Timur Tengah, tetapi bisa ditanam di Indonesia. Kalian bangga dengan wilayah Indonesia? Bangga. Kalian bangga jadi anak Indonesia? Bangga. Karena banyak manfaatnya, kalian bisa tanam di rumah. Baik di, apa yang namanya? Polybag atau dipok ataupun di halaman rumah kalian. Pohonnya kecil, manfaatnya? Besar atau banyak. Oke, bagaimana bentuk tanamannya? Siap, sudah? Oke. Yang di belakang, siapa yang mau? Ke depan. Tanamannya. Bapak bawa dua. Nah, silakan di sini. Tanaman. Oke, barisan ini. Silakan, siapa yang mau pegang? Ya, silakan. Pegang. Ya, oke. Dipegang kamu bagaimana tadi daunnya? Pegang kayak kasar-kasar gitu. Kasar, betul ya. Anak-anak, jadi manfaat dari tanaman atau buah tin ini, selain untuk kesehatan, juga digunakan untuk kelestarian ring? Tuna. Tanaman buah tin ini, banyak manfaatnya yang sudah kalian tadi bapak jelaskan, sebagai kesehatan kalian. Salah satunya, untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan juga jantung. Tanaman ini juga banyak manfaat bagi lingkungan. Yang ada dalam Al-Quran, buat umat Islam, tanaman ini adalah tanaman yang ada di surat Atin. Ya, surat Atin ini menjelaskan bahwasannya surat Atin ini, buah atau tanaman ini adalah tanaman yang ada di surga. Dan juga bisa dimanfaatkan di dunia seperti hanya sekarang ini. Dari sini kalian, paham atau tidak? Paham. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.